Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hodijah Makarim Topik kita kali ini adalah Cara menulis latar belakang masalah kuantitatif Teman-teman sekalian Di dalam menulis latar belakang masalah kuantitatif Itu kita harus melakukan pendekatannya Pendekatannya secara deduktif Jadi pola pikirnya harus mengambil pola pikir deduktif Yaitu piramida terbalik Jadi dari yang umum ke yang khusus Itu yang pertimbangan pertama Jadi jangan lupa bahwa pendekatannya adalah pendekatan deduktif Yang dimulai dari teori yang kita akan bahas Nah kemudian di dalam pendekatan kuantitatif Itu tujuannya adalah untuk mengembangkan Dan menggunakan model matematis Yaitu cirinya yang pertama Jadi di dalam pendekatan kuantitatif Yang pertama dan khas adalah pendekatannya modelnya matematis Kemudian juga menggunakan hipotesis Jadi di dalam pendekatan kuantitatif Itu yang kedua cirinya adalah menggunakan hipotesis Kemudian yang ketiga Di dalam proses pengukurannya Itu adalah satu hal yang utama Adalah ciri dari pendekatan kuantitatif Jadi proses pengukuran adalah bagian sentral dari pendekatan kuantitatif Jadi ciri utamanya adalah pengukuran Jadi kalau kita lihat di dalam pendekatan kuantitatif itu Lebih menekankan kepada aspek pengukurannya Kalau kita bicara aspek pengukuran Berarti harus objektif Sedangkan pada pendekatan kuantitatif Itu subjektifitasnya sangat tinggi Karena tidak menggunakan ukuran-ukuran yang baku Yang berdasarkan model matematis Kemudian yang paling penting adalah Di dalam menuliskan latar belakang masalah kuantitatif Teman-teman harus mengenal betul Masalah penelitian Jadi masalah-masalah yang diungkapkan Bukan masalah yang dirasakan Tetapi masalah yang betul-betul memang ada yang real Apa itu masalah? Masalah adalah suatu kesenjangan atau gap Antara harapan dengan kenyataan Jadi kalau kita lihat Misalnya mau menampilkan Atau menuliskan fenomena Apa yang berhubungan dengan masalah yang akan kita bahas Tidak apa-apa Tetapi nanti di dalam penulisannya Jangan memasukkan opini Jadi harus betul-betul Memang ada masalah yang akan kita teliti Kemudian Kalau kita angkat misalnya masalah itu Dari mana sebetulnya sumbernya Jadi di dalam menuliskan latar belakang masalah Kita kan sudah tahu Sumbernya dari mana masalah itu Jadi yang pertama adalah hasil observasi Jadi masalah-masalah yang akan diungkapkan adalah hasil observasi Yang kedua bisa juga dari teori Karena kan memang pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif Jadi mulailah dari teori Tapi tidak usah menggunakan teorinya itu terlalu banyak Karena di dalam menuliskan latar belakang lebih bagus mengungkapkan berdasarkan studi pendahuluan Kemudian juga dari kepustakaan bisa kita kemukakan sumber masalah Dan yang berikutnya adalah mengangkat masalah-masalah sosial Mungkin juga bisa pengalaman pribadi Tapi pengalaman pribadi itu harus pengalamannya yang terukur Kalau di dalam penelitian kuantitatif Tidak bisa berdasarkan nilai-nilai subjektivitas Kemudian mari kita lihat sekarang Tahapan menulisnya seperti apa Di dalam menulis latar belakang masalah kuantitatif Yang pertama adalah alasan-alasan yang dikemukakan pada latar belakang masalah itu harus rasional Jelaskan Misalnya dengan tabel-tabel boleh Sebagai hasil dari studi pendahuluan Teman-teman ingin menampilkan tabel boleh Kemudian juga menampilkan atau menjelaskan fenomena Yang teman-teman temukan di dalam hasil studi pendahuluan Jadi fenomena itu boleh dalam bentuk paparan Boleh juga dalam bentuk tabel-tabel Mungkin kalau teman-teman yang dari program studi ekonomi Akutansi misalnya ya Itu membutuhkan tabel-tabel untuk menjelaskan fenomena Tulislah, tampilkanlah tabel-tabel itu Kemudian jangan lupa Lakukan studi pendahuluan Jadi seperti saya katakan tadi bahwa Hasil studi pendahuluan itu sangat bermanfaat di dalam Menuliskan latar belakang masalah Kenapa studi pendahuluan itu sangat dibutuhkan Itu karena pertama Menghemat tenaga Jadi apa-apa yang akan kita teliti Itu melakukan studi pendahuluan itu Menghemat tenaga Jadi kalau mungkin ada sesuatu yang ketika kita akan teliti Loh udah banyak orang yang meneliti Kan kita tidak usah meneliti aspek itu lagi Bisa diganti dengan yang lain Kemudian kaitan dengan itu Menghemat biaya Jadi kalau kita tidak melakukan studi pendahuluan Kemudian kamu meneliti sesuatu Oh ternyata sudah banyak dilakukan penelitian itu oleh orang lain misalnya Kan kita sudah menghabiskan tenaga Meneliti sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang lain gitu Jadi biasanya dengan studi pendahuluan kita akan tahu Bahwa penelitian yang kita rencanakan itu Masih layak untuk diteliti atau tidak Kemudian Kalau kita lihat misalnya Dengan studi pendahuluan itu Kita akan melihat permasalahan itu lebih tajam Lebih fokus ya Baik teman-teman sekalian Kalau kita sudah mendapatkan Apa yang ingin kita bahas Dari studi pendahuluan Maka kemukakan Maka kemukakanlah itu ya Di dalam latar belakang masalah Kemudian dukung dengan teori yang kita baca Yang kita temukan Kemudian dukung juga dengan kepustakaan dari Studi peneliti yang terdahulu ya Jadi hasil-hasil penelitian terdahulu Itu kemukakan sebagai penguatan dari paparan hasil studi pendahuluan Bahwa penelitian kita itu memang benar-benar layak untuk dilakukan Maka di dalam kalimat terakhir Di dalam penutupannya Biasanya di dalam sebuah latar belakang masalah Itu ada penjelasan Betapa pentingnya judul yang akan saya ajukan itu Misalnya sebagai Saya penulisnya misalnya Berdasarkan penjelasan Atau berdasarkan studi pendahuluan Atau berdasarkan Apalah gitu misalnya Kamu ungkapkan Atau berdasarkan penjelasan di atas Maka saya tertarik untuk melaksanakan Penelitian yang berjudul ini Itu biasanya seperti itu ditutupnya Contoh misalnya Berdasarkan latar belakang Berdasarkan latar belakang di atas Maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Tuliskan judulnya ya Kemudian atau Berdasarkan paparan di atas Maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian Dengan judul Tulis judulnya apa Biasanya ditutup seperti itu Jadi kesimpulannya Di dalam menulis latar belakang kuantitatif Yang harus diperhatikan Pertama pola pikirnya adalah Pola pikir deduktif Dukungan teori itu penting Kemudian yang kedua Di dalam latar belakang masalah kuantitatif Itu dukungan model matematis itu penting Kemukakan pengukuran-pengukuran Kemudian kemukakan hasil studi pendahuluan Dengan mencantumkan fenomena yang kita temui Di dalam proses studi pendahuluan Untuk mendukung apa yang akan kita rencanakan Itu memang betul-betul harus kita laksanakan Sehingga nanti dosen pemimbingmu akan melihat Oh iya Bahwa penelitian yang berjudul ini Memang sudah didukung oleh teori Didukung oleh studi pendahuluan yang fokus Sehingga Insya Allah Latar belakangmu itu cukuplah satu Mungkin dua kali direvisi sudah oke Mudah-mudahan malah tanpa ada revisi lagi Langsung latar belakangnya sudah Langsung di ACC Baik teman-teman sekalian Demikian mudah-mudahan Teman-teman sudah Lebih banyak lah Apa namanya Beban Eh beban dah Materi Materi untuk memulai Menulis Latar belakang masalah Jadi beban untuk berpikir Kok kayaknya berat amat nih Menulis latar belakang masalah Mulainya dari mana Itu gak ada lagi ya Karena kan sudah ada beberapa video Sebelumnya juga Saya sampaikan tentang Bagaimana cara menulis latar belakang Nah pada video ini Fokus pada Latar belakang masalah Dengan pendekatan Kuantitatif Demikian mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf bila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!